Hmm ini begitu kokoh di luar ya tapi dalamnya lembut banget dan yang pasti minyaknya tidak berbusa Assalamualaikum sahabatah perbunda kesya semoga selalu dalam keadaan sehat Alhamdulillah pagi ini bunda ingin masak perkedel daging Nah tapi disini nanti ada tipsnya bagaimana caranya nanti bunda goreng pakai telur tapi tidak berbusa Oke langsung kita lihat apa saja yang bunda perlukan ya 500 gram kentang, 2 buah sosis, 100 gram atau 1 on daging sapi, 3 siung bawang putih, sedikit lada dan sedikit kepala 1 butir telur, setengah bawang bombay, 1 sendok makan maizena Bismillah ini bunda goreng dulu ya Sambil menunggu bunda goreng kentang ini bunda mau potong halus Daging sapinya ini kalau nggak sabar mau di blender di haluskan pakai mesin juga boleh ya Kalau misalnya mau dicincang aja pakai pisau yang besar juga boleh Alhamdulillah sudah matang ya Ini sekarang mau bunda haluskan terlebih dahulu Setelah dagingnya bunda cincang halus ini sosisnya bunda potong kecil-kecil aja seperti ini Ini bawang bombaynya bunda potong kecil-kecil ya Ini bawangnya bunda kepre aja Kemudian dicincang halus aja ya seperti ini Bunda panaskan margarin sedikit ini kalau misalnya pakai minyak juga boleh Oke sekarang bunda masukkan bawang putihnya Ditunggu sampai bau harumnya keluar ya Sekarang bunda tambahkan bawang bombay Sekarang bunda masukkan dagingnya Ini walaupun dagingnya cuma 1 oz ya tapi lagi lumayan Jadi rasanya tuh usul enak karena kayak berkalki gitu ya Oke kalau daging sudah masuk Merica, pala, garam, tubuhnya langsung dimasukkan sekalian ya Garam putihnya Kalau yang suka penyegat boleh ditandakan penyegat Nah sudah masukkan sosisnya Ini sosisnya bisa yang sapi, bisa yang ayam Oke sampai di rumah ini bunda pakai gula pasir ya Ini opsional Kalau yang tidak pakai penyegat bisa ditambahkan gula pasir sedikit Sedikit aja panin bunda juga sepucuk sendok teh Biar rasanya mantep Oke ini sudah matang, bunda matikan Kemudian mau bunda campur dengan kentangnya Ini alhamdulillah bunda campur sama kentangnya ya Ini kentangnya yang sudah dihaluskan bunda Bismillah Alhamdulillah sudah tercampur rata Sekarang bunda mau bentuk Untuk membentuk perkedelnya Biasanya bunda tangannya bunda oles dengan minyak seperti ini ya Nah kemudian kita ambil Nah ini untuk besar kecilnya nanti Monggo Sobat di rumah mau seberapa ya Seperti ini aja Nah ini sekarang satu cendok maizena Bunda tambahkan sedikit garam Bismillah Ini mau bunda aduk dengan putih telur Tapi bunda masukkannya sedikit-sedikit putih telurnya Alhamdulillah Nah jadi tepungnya seperti ini ya Ini maizena sama putih telur Bismillah Dijamin nanti tidak brodol Juga tidak berbusa Bismillah Ini kalau bunda ada pesanan risol Ada pesanan kroket Itu bunda juga Kalau pesenannya banyak terutama ya Kan kadang-kadang pusing ya Kita goreng baru sebentar Baru sedikit Minyaknya sudah berbusa ya Itu bunda biasanya untuk nepungi panir Itu juga pakenya putih telur aja Jadi nanti kita goreng sampai habis pesanan Itu telur minyaknya tidak berbusa Minyaknya bagus Masih cantik Nah seperti ini Nah Alhamdulillah sudah matang ya Oke Sobat di rumah Ini tadi Campuran maizena tadi juga membuat Perkedanya jadi kokoh ya Tuh kan Jadi dia kenceng Kokoh banget Kriuk Jadi lama kriuknya itu nanti Maksudnya luarnya itu bisa garing Tapi di dalamnya itu tetap lembut Nah seperti ini Ya itu kan Kokoh sekali kan Oke Sobat di rumah Perkedel daging ala dapur bunda Kesya sudah siap Terima kasih sudah mengikuti video bunda kali ini Semoga bermanfaat dan tetap semangat berbagi Terima kasih sudah menonton